Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana cara mengajarkan kepada pasien tentang keterampilan coping relaksasi napas dalam dan pukul bantal tentu kedua-duanya keterampilan coping tersebut merupakan coping secara fisik ya untuk menurunkan ketetangan fisik nah bagaimana itu dilakukan perawat ya tentu nanti ditonton jangan di skip ya supaya mempunyai pemahaman yang lengkap selamat pagi Mas Pawe masih ingat nama saya Pak siapa masih siapa Oh ya masih ingat bagus ya gimana perasaannya pagi hari ini ya masih lumayan baik Oh ya jadi sesuai janji saya kemarin Pak Jalil kedemu Mas Pawe tujuannya untuk melatih cara kontrol marah secara fisik ya nah kemarin kan sempat cerita Mas Pawe bahwa kesal jengkel sama bapaknya karena tidak boleh bekerja di Jakarta Bagaimana sekarang masih suka merasa kesal jengkel begitu masih nah eh untuk yang pengkuk tengkuknya kaku otot-ototnya kaku gitu masih suka kerasa yang masih masih kata Mas Pawe masih jengkel ya masih kesal terus eh tengkuknya sini juga masih berasa kaku ya namanya juga berasa kaku nah kemudian yang dilakukan apa Mas Pawe pada saat itu ketika tidak nyaman itu yang dilakukan apa ya kayak itu masih kayak Oh di di rumah sakit kalau di rumah kan itu di rumah sakit apa yang dilakukan mungkin eh apa-apa berdoa apa-apa ya kayak tidak istimpar ya Oh istimpar ya oke kalau belum istimpar itu bating-bating ya waktu di rumah ya oke bagus ya sudah ada usaha ya nah untuk hari ini Pak Jalil akan mengajarkan cara kontrol marah dengan cara fisik ya yang pertama akan Pak Jalil ajarkan kuku bantal ya nanti eh tak saya lanjutkan ngajarin apa relaksasi nafas dalamnya waktunya kurang lebih 15 menit ya tempatnya disini saja sebelum mulai latihan Mas Pawe mau kebelakang dulu atau mau minum langsung oke kalau begitu eh nanti diperhatikan supaya tahu ya nah ini kebetulan Pak Jalil sudah bawa bantal juga nih ya sudah bawa bantal jadi yang dimaksud cara kontrol marah secara fisik dengan mumpul bantal itu cara yang dilakukan pada saat kita lagi kesel Mas Pawe lagi marah dengan cara memukul bantal nah tujuannya apa tujuannya untuk supaya energi yang berlebih ya kekuatan yang berlebih dalam diri kita itu bisa disalurkan melalui tangan ke bantal ini jadi kalau misalnya sudah disalurkan energinya berkurang kekuatannya berkurang kita jadi sedikit lebih rileks ya seperti itu nah mumpul bantalnya berapa kali ya tentu 3-4 kali kalau dirasa kurang nanti bisa dilakukan lagi ya paham paham oke nah alatnya apa ya tentu bantal tapi kalau misalnya Mas Pawe lagi marah kesel dengan temennya di luar rumah ya enggak ada bantal mungkin nanti bisa pakai cara lain misalnya hanya relaksasi nafas dalam tapi kalau Mas Pawe malahnya kesalnya di rumah bisa Mas Pawe langsung masuk kamar ambil gantal dan lakukan gitu ya nah Pak Jalil mau praktekan ini seolah-olah Pak Jalil lagi marah ya lagi kesel sama bapaknya Pak Jalil karena tidak diizinin pergi ke Jakarta nah langkah pertama Pak Jalil harus inget-inget dulu yang bikin kesel Pak Jalil itu siapa terus rasa keselnya itu dikumpulkan disalurkan ke tangan jadi nah nanti kalau belum cukup lagi bisa kita ulangi lagi nah sehingga energi itu kerasa banget kekuatan itu kerasa banget menyalur tersalurkan di tangan nah insya Allah kalau misalnya itu dilakukan dengan benar pasti kita akan sedikit lebih rileks otot-otot kita juga jauh lebih bendor nggak kaku lagi ya nah sekarang coba eh Mas Pawe mencoba nggak usah takut salah ya nggak papa nanti Pak Jalil eh tambahin lagi informasinya yuk nah sekarang coba bayangkan seolah-olah eh bapaknya Mas Pawe yang lagi membuat genggel itu hadir di depannya Mas Pawe nah sekarang coba jalurkan energinya dan jalurkan ke bantal yuk kayak tadi yang Pak Jalil contohkan nah oke bagus lagi nah oke boleh dicoba lagi ya bagus nah setelah melakukan pukul bantal itu agak berkurang nggak tenaganya ya kan agak lebih gede kan ya jadi energinya kesalut sini sebenarnya sama juga ketika Mas Pawe membantu tetangga ya tapi kalau kita lagi marah-marah lagi wajahnya tegang ya mungkin tetangga juga nggak mau dibantu ya tapi takut ya makanya kan akhirnya lebih baik masuk kamar dan kemudian cukup bantal ya oke nah sekarang cara kedua cara kedua itu dengan cara relaksasi napas dalam apa artinya relaksasi napas dalam itu cara yang dilakukan pada saat kita kesal kita lagi marah dengan cara menarik napas dalam-dalam lewat hidung kemudian menahan berapa 3-4 detik jangan kelama-lama ya 3-4 detik aja kemudian dikeluarkan melalui mulut dengan cara dihempuskan nah itu dilakukan berapa kali 3-4 kali nah kalau misalnya itu dilakukan dengan benar maka hasilnya pasti akan nyata misal kan oksigennya banyak menyalurkan ketubu ya tersalurkan ketubu sampai ke otak juga sehingga pusing-pusing yang kita rasakan itu bisa berkurang kemudian otot-otot kita yang kaku digeger sini tangan itu juga berkurang jadi gendor ya kalau oksigennya lancar ya nah alatnya gimana nggak ada alat yang penting kita punya mulut punya hidung insya Allah bisa dilakukan ya dan bisa dilakukan dimanapun kalau pukul bantal kan nggak bisa kita lakukan di luar rumah ya nah tapi kalau ini bisa dimana-mana ya nah ini Pak Jalil contohkan ya ini seolah-olah Pak Jalil lagi kesel nih sama bapaknya Pak Jalil ya nah kalau misalnya lagi berdiri lagi berdiri nggak papa tapi lebih baik sih duduk tenang ya 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 nah kira-kira begitu nggak usah pakai begini-begini juga nggak apa-apa nanti kelihatan aneh ya biasa aja paham ya yuk dicoba dilakukan 3 kali saja cukup ya nggak apa-apa nanti kalau sudah bisa kalau pas sendiri bisa diulang-ulang yuk 1, 2, 3 tarik apa? tegak dulu mas badannya tegak oke 1, 2, 3 tarik oke tahan hembuskan oke tarik lagi tahan hembuskan oke tarik tahan hembuskan oke 3 kali bagus ya luar biasa sekali nah jika itu dilakukan dengan benar pasti ada manfaatnya apa manfaatnya 1 badannya jadi lebih-lebih relax otot-ototnya itu nggak kapu lagi ke kepala kita cuma nggak pusing karena oksigen yang ada di tubuh kita itu lancar ya nah paham ya gimana perasaannya setelah diajarkan cara mengontrol marah secara fisik baik baik nah udah tahu ya senang ya oke kalau begitu Pak Jalen mau tanya lagi kalau tadi pukul bantal itu cara mengontrol marah dengan cara apa gimana tadi menyalurkan apa eh atau keku kekuatan ya yang berlebih kemana ke oke ke bantal ya dilakukan berapa kali 3 kali 4 5 kali oke nah kira-kira kalau memukul bantal ini bisa dilakukan ketika mas pawit marah atau kesal gimana di dalam kamar di rumah ya kalau di sawah atau di dengan temen-temennya ya nggak bisa karena nggak ada bantal berarti yang dilakukan ketika memang sedang ada temen-temennya dan kesal yang dilakukan adalah apa tadi relaksasi nafas dalam nah coba sekarang dipraktekkan lagi cara pukul bantal ya seolah-olah gimana ada kesal marah terus mau pukul bantal gimana oke nah kalau belum cukup oke bagus ya nah kira-kira kalau relaksasi nafas dalam coba diulang lagi gimana caranya bagus oke lagi oke bagus ya udah bisa ya jadi tujuhannya sudah tahu ya supaya apa nanti otot-ototnya jadi relaks kepalanya jadi apa gak pusing lagi ya oke karena mas pahit sudah bisa ini ada jadwal kegiatan harian yang harus dilakukan mas pahit supaya gak lupa nah untuk memukul bantal dan relaksasi nafas dalam itu mau dilakukan berapa kali latihannya dua kali tiga kali atau berapa dua kali mau jam berapa kalau pagi jam berapa latihannya jam sembilan oke jam sembilan kalau sore jam berapa jam tiga oh jam tiga nah ini sudah saya tuliskan ya jadi mau latihan dua kali ya nah nanti waktu latihan kalau mas pahit itu tidak diingatkan tapi sudah latihan sendiri jentang yang disini ya yang mandiri tapi kalau diingatkan perawatnya maka jentang di yang bantuan tapi kalau lupa latihan ya tidak dilakukan gak apa-apa ya nanti kita ingatkan lagi paham ya kira-kira seperti itu ini ini dibawa nah besok pagi kita akan ketemu lagi untuk latihan cara mengontrol marah dengan obat kan mas pawi dapat obat ya supaya nanti tambah paham tambah tahu tentang obatnya nanti lamanya kurang lebih 15 menit ya tempatnya disini nah sekarang sudah selesai Pak Jalir harus melanjutkan pekerjaan yang lain mas pawi sudah disirahat silahkan kalau mau disirahat ya sampai ketemu lagi ya ya oke